Intro Kepolisian Republik Indonesia menggelar forum grup discussion yang bertemakan Polri Serius Tangani Hoak di Hotel 88 Tendean, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Pemberitaan palsu atau hoak merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita hoak kini semakin marak beredar di tengah masyarakat. Bentuknya pun dapat bermacam-macam, seperti kalimat berita yang telah diputar balikan dari fakta ataupun berupa gambar-gambar yang telah didesain ulang dari gambar aslinya. Hoak yang beredar di tengah masyarakat tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setiowasisto menegaskan saat membuka forum diskusi bahwa hoak dampaknya sangat luar biasa. Pengalaman di dunia itu bisa menimbulkan perpecahan dan peperangan. 2015, Polri mengeluarkan surat redara nomor 6 tahun 2015. Waktu itu saya menjadi Kepala Divisi Hukum. Kita mengantisipasi ujaran kepercian dan tentunya mengantisipasi juga hoaksin. Tapi waktu itu kita dihujat habis oleh masyarakat. Ngapain polisi ngurusin ujaran kepercian? Ngapain polisi ngurusin ini? Sampai waktu itu kita ya defense bertahan kita mengatakan ini adalah internal kita. Internal untuk orang. Tidak menyinggung kepada masyarakat. Tetapi ternyata 2017, bahkan 2016 akhir, merupakan luar biasa hoaks, fake news, ujaran kepercian. Baik di media mainstream maupun di media sosial. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribrata TV, salam tribrata.